assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai jumpa lagi di channel video gambarku channel aneka story dan informasi dalam gambar ilustrasi oke tau kan jalan makadam ya jalan yang diberi bebatuan dan biasanya banyak ditemui di jalan-jalan berbisaan dan ternyata makadam adalah nama orang loh siapa dia simak terus videonya ya tapi seperti biasa yang belum subscribe tekan tombolnya dulu ya dan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video info menarik lainnya Oke jalan makadam adalah jalan yang dilakukan pengerasan dengan lapisan batu-batuan untuk dasarnya biasanya jalan makadam ini dibuat sebelum jalan tersebut di asfal dan penemu dari proses pengerasan jalan ini adalah John Gordon makadam masa gitu bacanya coba yang kita tanya pada Google ya itulah pokoknya tapi oleh orang-orang Indonesia lebih dikenal atau disebut dengan makadam ya John Walden makadam lahir pada tanggal 21 September 1756 seorang insinyur dalam bidang pembuatan atau pengerasan jalan pria berkebangsaan skotlandia ini menemukan sistem konstruksi pengerasan jalan dengan prinsip kumpang tindih dengan pebutuhan kasar dan halus proses ini dinilai bisa dengan cepat membuat lebih banyak jalan dengan biaya yang tidak terlalu tinggi karena batu-batu yang dipakai mudah dijumpai atau ditemukan awal mula ini makadam ketika melihat saat itu jalan-jalan masih berupa tanah liat yang runtang terhadap hujan sehingga menjadi kubangan lumpur hingga muncullah konsep untuk mengeraskan jalan tersebut dia mulai merancang jalan di sekitar perkebunannya dengan menggunakan pecahan-pecahan batu yang diletakkan dengan pola simetris berjajar kemudian diatasnya diberikan batu-batu kecil atau kerikil supaya permukaannya halus akhirnya caranya ini semakin terkenal luas dan pada tahun 1798 Mike Adam mulai membangun jalan-jalan di desa-desa sekitarnya dipercaya dengan metode ini kemudian pada tahun 1802 ia pindah ke brestel Inggris dan dua tahun kemudian ia dipercaya menjadi general supplier di brestel corporation dan akhirnya metode ini dikenal sebagai Mike Demi session atau jalan makadam yang mulai menyebar ke seluruh dunia seperti jalan makadam pertama di Amerika selesai dibuat pada tahun 1830-an sementara di Eropa selesai pada awal abad ke-19 dalam perkembangannya jalan makadam kemudian dilapisi dengan cairan asfal dan pasir halus dan jadilah jalan raya seperti yang ada saat ini Oke demikian video tentang Mike Adam atau biasa kita tersebut makadam suatu ide yang berguna dan bisa kita rasakan manfaatnya hingga saat ini jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini ya Oh iya jangan lupa share video ini agar teman-teman kamu juga tahu informasi ini ya terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh